Kinerja pelatih Rans Nusantara FC Rahmat Darmawan menjadi sorotan pasalnya Rans Nusantara FC klub yang bertabur bintang dan memiliki kedalaman sekuat luar biasa dan baru saja mendatangkan pemain asing yang begitu berkualitas dan beberapa pemain baru di putaran kedua Liga 1 Indonesia ini namun hasil yang didapat bagi Rans Nusantara FC atas kinerja pelatih berpengalaman Rahmat Darmawan tidaklah cukup memuaskan pasalnya di putaran kedua Rans Nusantara FC dari dua laga pertandingannya belum sama sekali mendapatkan poin dan akhirnya layakkah pelatih Rans Nusantara FC ini dipertahankan sebab Rans Nusantara FC ada di zona degrasi dan akhirnya layakkah pelatih Rans Nusantara FC